Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan kalian bisa komen di bawah Oke sekarang kita lihat dulu intronya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Biasa dikenal dengan nama Ibnu Abbas Merupakan putra dari Abbas bin Abdul Muttalib Dan keponakan dari Rasulullah Muhammad SAW Ibnu Abbas lahir di Makkah pada tahun 619 Masehi Dan wafatnya pada tahun 687 Masehi di Taif Ibnu Abbas bukan hanya sebagai keponakan dari Rasulullah Tetapi sebagai sahabah Nabi pula Dimana sejak kecil Ibnu Abbas banyak belajar dari Rasulullah Muhammad SAW Dimana mendapatkan ilmu serta nasihat yang selalu diberikan oleh Rasulullah Keakraban dan keinginan tahu yang tinggi Membuat Ibnu Abbas tumbuh menjadi lelaki yang memiliki pribadi yang luar biasa guys Dimana keikhlasan dalam dirinya yang luar biasa dan tumbuh Sebagai pemuda yang memberani dan memiliki kasih sayang Saat Rasulullah wafat Ibnu Abbas masih berusia 13 tahun guys Karena keagrabannya dengan Rasulullah Ibnu Abbas merasa sangat kehilangan Sosok yang diidolakannya telah tiada Tapi Ibnu Abbas tidak berdiam diri Beliau tetap berusaha mencari ilmu lebih banyak lagi Dengan bertanya kepada sahabah Rasulullah yang lain Perjuangannya adalah mencari ilmu Membuat beliau datang dari pintu ke pintu rumah sahabah-sahabah Rasul Sampai beliau terkadang harus menunggu guys Bahkan tidur di depan rumah sahabah Rasul Ketika sahabah Rasul melihat Ibnu Abbas di depan rumahnya Mereka terkejut dan tidak enak hati Karena Ibnu Abbas adalah keponakan dari Rasulullah Tapi Ibnu Abbas mengatakan tak mengapa Sayalah yang harus datang menemui Anda bukanlah Anda Karena ilmu yang dimiliki oleh beliau tidak berimbang dengan usianya Beliau menjadi orang yang ditunjuk untuk bermusyawarah dengan sahabah yang lain Yang lebih tua darinya Seperti Umar bin Hatab rodiyollahu anhu Sangkulafu Rashidin setelah Abu Bakar rodiyollahu anhu Umar bin Hatab rodiyollahu anhu pun menyebut Ibnu Abbas Dengan sebutan pemuda tua Karena tidak berimbangnya usia dan pengetahuannya Ketika Ibnu Abbas masih kecil Rasulullah pernah berdoa meminta kepada Allah SWT Doa Rasulullah itu adalah meminta kepada Allah Agar menjadikan Ibnu Abbas sebagai seorang yang mengerti perkara agama Dan memiliki ilmu yang tinggi Ibnu Abbas wafat di Taif pada tahun 687 Masehi Di usianya yang ke-71 tahun Umat Islam pada saat itu benar-benar kehilangan Sosok yang memiliki pengetahuan luar biasa seperti Ibnu Abbas Apa sih kunci kecerdasan dari seorang Ibnu Abbas Jadi ada sahabah saat itu pernah bertanya kepada Ibnu Abbas Bagaimana beliau mendapatkan ilmu sebanyak itu Ibnu Abbas pun menjawab Dengan lidah dan gemar bertanya Dan akal yang suka berpikir Itulah kunci kecerdasan seorang Ibnu Abbas Seperti itulah cerita singkat dari Abdullah bin Abbas Semoga kita dapat mengambil ibrah dari perjalanan hidup Sahabah-sahabah Rasulullah Muhammad SAW Nantikan lagi video-video menarik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.